Intro Ya baik Bapak Ibu kita sudah selesai kemarin dengan kitab Ruth ya Ruth hanya ada 4 pasal dan pasal terakhir berceritakan tentang akhirnya Boaz menikahi Ruth dan mereka hidup berbahagia Bahkan lewat garis keturunan mereka akhirnya dia melahirkan Obed Dan Obed adalah ayahnya Isai, Isai itu adalah ayahnya Daud Dan kita tahu keturunan Sang Juru Selamat Mesias Yesus Kristus lahir dari keturunan Daud bin Isai Jadi kita tahu bersama disini bagaimana akhir cerita dari kisah Ruth Orang yang setia, tulus hati, yang punya kemurnian hati Pada akhirnya dia akan mengalami dan menggenapi rencana Tuhan di dalam kehidupannya Ya biarlah kita semua juga mau terus setia dan biar rencana Tuhan juga digenapi lewat kehidupan kita Baik hari ini kita memasuki kitab Samuel ya Sekarang kita memasuki 1 Samuel pasal yang pertama Ya disana judulnya adalah Kelahiran dan masa kanak-kanak Samuel Ya lahirnya Samuel 1 Samuel pasal yang pertama Ada seorang laki-laki dari Revaim ya Dari Ramataim Sofim Dari pegunungan Efraim Ya dikatakan disana Ya namanya adalah Elkanah bin Yeroham bin Elihu Bin Tohu bin Suf Seorang Efraim Orang ini mempunyai dua istri Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak Orang itu dari tahun ke tahun pergi Meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo Disana yang menjadi imam ya Adalah yang menjadi imam Tuhan Ialah kedua anak Eli, Hovni, dan Pinehas Bapak Ibu ya kita melihat hari ini Ya bahwa Dikisahkan tentang kelahirannya Samuel Jadi kitab satu Samuel ini dimulai pada zaman ketika hakim-hakim masih memerintah di Israel Ya kemungkinan selama tahun-tahun akhir kehidupan Ya Simpson Samuel ini adalah hakim terakhir dari Israel Ya dan dia juga adalah imam serta nabi pertama yang melayani selama masa pemerintahan seorang raja Dia adalah contoh terbaik tentang bagaimana seharusnya hakim yang baik Yang memerintah ya Di atas bangsa Israel berdasarkan firman Allah dan bukan berdasarkan dorongan-dorongan hatinya sendiri Jadi Samuel adalah orang yang mengurapi Saul sebagai raja pertama di Israel Jadi ya kisah dari satu Samuel ini diawali ketika masih masa hakim-hakim Ya kita juga melihat kemarin kisah Ruth itu ketika masa hakim-hakim terjadi kelaparan Ya dan akhirnya kita beralih ke kitab Samuel ya Jadi ketika satu Samuel ini ditulis ya itu sedang ya masanya hakim-hakim pada waktu itu di Israel Dan ya Samuel ini menjadi hakim yang terakhir ya di Israel ya Jadi setelah kehidupan Simpson ya masih ada ya kisahnya Samuel Dia adalah hakim yang terakhir Israel dan juga dia adalah imam eh nabi yang pertama Ya dan melayani selama masa pemerintahan seorang raja Ya dia adalah contoh terbaik tentang bagaimana seharusnya ya seorang raja itu Ya melayani bukan dengan pertimbangan hati nurani tetapi mengikuti Tuhan Walaupun banyak pemimpin ya besar ya di perjanjian lama Ya seperti Abraham, Yaakub dan juga Daud ya Namun ya kita melihat disini ya ini bukanlah Ya walaupun banyak pemimpin besar ya di perjanjian lama Seperti Abraham, Yaakub dan Daud mereka mempunyai istri lebih dari satu Ya tetapi ini bukanlah apa menjadi satu apa yang diharuskan oleh Allah ya Dan kita melihat disini ya jadi di dalam kejadian ini Ya dikatakan bahwa dalam perkawinan dua orang itu menjadi satu daging Lalu kenapa ada poligami di kita perjanjian lama itu banyak Kalau kita lihat ya di antara umat Allah bahkan para pemimpin-pemimpin Ya pertama ya hal ini dilakukan mungkin untuk menghasilkan lebih banyak keturunan Dan untuk membantu pekerjaan sang ayah Dan untuk memastikan kelanjutan silsilah keluarga seorang laki-laki Ya banyak anak adalah simbol dari status atau juga kekayaan Ya yang kedua di dalam masyarakat yang laki-lakinya itu ya mungkin banyak terbunuh akibat perang Ya dalam peperangan jadi poligami ya menjadi cara yang bisa diterima untuk mendukung Jadi tidak menikah dan mungkin sekali ya mungkin ya kemiskinan menjadi alasannya Sehingga poligami ya menimbulkan juga berbagai masalah serius dalam keluarga Seperti yang kita lihat dalam cerita tentang Hana dan Penina ini Namun ya memang seperti itu Ya di bahasa perjanjian lama kita melihat banyak pemimpin-pemimpin yang memiliki istri lebih dari satu Ya apakah memang seperti itu yang Tuhan anjurkan? Tidak juga tetapi ya mungkin alasan-alasan tadi bisa menyebabkan mereka itu punya istri lebih dari satu Ya salah satu alasan terbanyak yaitu untuk memperbanyak keturunan Karena pada zaman dulu itu orangnya masih sedikit ya Dan kita melihat disini dikisahkan ada seorang pria itu bernama ya Elkana Dia memiliki dua istri yaitu Hana dan Penina Ya yang satu itu punya anak yaitu Penina tetapi Hana istri tuanya ini tidak punya anak Dan setiap tahun dia itu pergi meninggalkan kampung halamannya untuk datang beribadah di Silo Ya dan disitu adalah tempatnya Imam Eli dimana Hovni dan Pinehas anak Imam Eli menjadi imam disana Ya dan saudara yang pernah ikut ke Israel beberapa waktu yang lalu Kita mendatangi tempat ini di Silo ya yang dulu ya Dan disini ya dikatakan disana bahwa akhirnya ya mereka datang untuk berdoa disana ini Siapa? Elkana mengajak dua istrinya Hana dan Penina Ya dan disana itu ada anak-anaknya Imam Eli yaitu Hovni dan Pinehas Jadi Kema Suci terletak di Silo itu adalah sebuah pusat agama bangsa Israel Tiga kali dalam satu tahun semua laki-laki Israel diwajibkan untuk mengikuti perayaan agama yang diadakan di Kema Suci Pasca dengan hari raya roti tak beragi, hari raya tujuh minggu dan hari raya pondok daun Jadi Elkana secara rutin dia melakukan perjalanan siara ini untuk memenuhi perintah-perintah Allah itu Ya untuk peraturan mengenai perjalanan siara itu pun dia ya dia apa taati Dan kita melihat disana ya Elkana ini seorang yang sebenarnya ya menghormati Tuhan Buktinya dia datang ya setiap tahun itu tiga kali untuk datang ke Silo Ya sebagai pusat dari tempat berdoa atau tempat ibadah orang Israel Ayat 4 pada hari Elkana mempersembahkan korban diberikannya lah kepada Penina istrinya Dan kepada semua anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian Meskipun ia mengasihi Hana Ia memberikan kepada Hana itu hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya Tetapi madunya yaitu Penina selalu menyakiti hatinya Supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya Hana mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan Mengapa hatimu sedih bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki Kita melihat disini akhirnya dikatakan disana Hana ini adalah seorang istri yang mandul Padahal dia itu istri pertama Dan madunya Penina istri keduanya Elkana ini selalu menyakiti hatinya Jadi coba kita bayangkan dia sudah tidak punya anak Bahkan dikatakan disana Tuhan telah menutup kandungannya Jadi siapa yang menutup Tuhan karena Tuhan yang berkuasa memberikan anak atau tidak Dikatakan disana ya jadi Hana ini bersedih hati Ya sudah gitu suaminya kawin lagi istrinya ini sangat-sangat jahat Menyakiti hati dari Hana ini terus ya Mengejek-ngejek Hana bahwa kamu tidak bisa punya anak Jadi Hana itu hatinya sedih dia menangis Ya Hana seorang yang mandul dan pada zaman perjanjian lama Seorang wanita yang tidak memiliki anak itu ya benar-benar adalah aib Karena zaman dulu itu semua orang pengen punya anak Apalagi manusianya masih sedikit ya Dan itu dianggap sebagai orang yang gagal Ya dianggap sampah Benar-benar dianggap sebagai orang yang ya pokoknya Ya orang ini adalah orang yang terhina Kalau dia sampai mandul Ya dan dikatakan kemandulan Hana ini merupakan aib ya Aib sosial bagi suaminya Anak-anak adalah bagian yang sangat penting dalam struktur ekonomi masyarakat Dan juga dalam keluarga Pada zaman itu ya orang memiliki anak itu sebuah kebanggaan Makanya mereka itu sampai beristri lagi Karena mungkin ya itu salah satu penyebabnya Karena Hana tidak bisa beri keturunan kepada Ilkana Sementara ya orang harus berkembang biak Harus memiliki anak dan keturunan Supaya untuk meneruskan generasi Mereka adalah sumber tenaga kerja bagi keluarga mereka Pada akhirnya nanti yaitu anak-anak Ya tugas mereka lah untuk mengurus orang tua Meneruskan pekerjaan Mengelola tanah ya Kalau seorang istri tidak bisa melahirkan anak Ya maka ada timur tengah Ya itu sering mengharuskan sang istri itu Untuk memberikan salah satu budak perempuannya kepada suaminya Agar budak itu bisa melahirkan anak-anak baginya Walaupun Ilkana bisa saja mungkin meninggalkan Hana Ya dan seorang suami memang diizinkan Untuk menceraikan istri yang mandul Tapi dia tetap setia kepada Hana Tanpa menghiraukan kritikan dari masyarakat Bahkan hak-haknya tetap dia jamin ya Jadi kita melihat disini Hana itu ditutup kandungannya oleh Tuhan Istrinya madunya ya itu menghina dia terus Ya namun bagian dari rencana Allah untuk Hana Ya meliputi penundaan tahun-tahun Hana untuk melahirkan anak Walaupun Penina dan Ilkana melihat keadaan lahirnya Hana Namun Allah meneruskan rencananya Pikirkanlah bahwa orang-orang di dekat Anda yang sedang bergumul Dengan waktu Allah untuk dapat menjawab doa-doa mereka Yang membutuhkan kasih dan pertolongan Ya dengan demikian ya kita melihat bahwa Ya Tuhan itu punya waktu dan Ya seringkali itu tidak terpahami oleh manusia Ya mungkin ada diantara saudara yang berkata Saya sudah berdoa lama tapi kenapa saya belum mengalami Ya janji-janji Tuhan saya belum melihat itu Ya kita melihat disini ya secara kasat mata Hana ini kandungannya telah ditutup dan dia tidak bisa punya anak Sehingga Penina terus mengejek dia Tapi kita lihat Tuhan itu punya rencana yang luar biasa Ya atas kehidupan ya daripada Hana ini Dan bagian dari rencana Allah itu tidak pernah gagal Dikatakan disana ya sehingga ya tiap hari Madunya ini membuat malu Hana Ya dan suaminya juga berkata kepada dia Kenapa kau tidak mau makan Hana mengetahui bahwa suaminya itu memang mengasihi dia Tapi dorongan semangat untuk dia memberikan suaminya itu anak Sekalipun ya dia mandul itu tetap ada dalam hati Hana Sehingga ya suaminya mencoba menghibur dia Namun dia tidak bisa tahan mendengarkan ejekan dari istri mudanya Yaitu Penina dan itu mengikis kepercayaan dirinya Sehingga dia menangis bahkan tidak mau makan Ya walaupun ya seringkali rasanya tidak adil Ya kita mendapat kritikan atau apa ya Kita sakit hati kita kecewa mungkin itu wajar Tapi kalau sampai nangis terus dan tidak mau makan itu juga ya tidak boleh Tapi Hana ya melakukan itu dia tidak mau makan Lalu suaminya bertanya kenapa kau tidak mau makan Bukankah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki Ya dan kita lihat disana dan akhirnya pada satu kali setelah mereka habis makan dan minum di silo Berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi Ya dikatakan disana Ya Imam Eli duduk di kursi Dan akhirnya Hana ya dia Ketika mereka sudah habis makan dikatakan Hana Ya itu akhirnya dia berdiri disana dan dekat tiang pintu Baik suci Tuhan dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh Ya ketika itu Bernasarlah ia dia bilang ayat 11 katanya Tuhan semesta alam Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepada aku Dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Ya kita lihat Bapak Ibu ya ketika Hana berdoa memohon kepada Tuhan untuk memberikan dia anak atau keturunan Dia berdoa sambil disertai dengan nasar ya Dia berkata Tuhan kalau engkau memberikan dan menjawab doaku memberikan aku seorang anak Maka aku bernasar anak itu akan kuserahkan bagimu menjadi milikmu dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya Ya kita melihat Bapak Ibu seringkali ya nasar itu akan menjadi janji kepada Allah yang mungkin akan ya lebih membuat doa-doa itu cepat dijawab Tapi hati-hati kalau bernasar sebab nasar yang tidak ditepati itu akan menjadi dosa Tetapi kalau kita bernasar maka kita harus menepatinya Hana meminta sesuatu untuk kehendak Tuhan Hana meminta sesuatu bukan untuk dirinya tapi dia minta anak dan dia bilang anak itu akan dipersembahkan menjadi milik Tuhan Ya dan itulah yang menyebabkan ya akhirnya ya Tuhan mendengarkan doanya Ya mungkin hari ini Bapak Ibu sedang bergumul Sedang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan memohon sesuatu kepada Tuhan Ya tidak apa-apa kalau Bapak Ibu mau sertai dengan nasar Ya tapi jangan bernasar lalu tidak ditepati Itu bahaya dulu ada orang datang kepada saya Bu doain saya ini lagi ada proyek Saya lagi tender supaya memenangkan satu proyek Lalu dia bernasar dia bilang Bu saya bernasar ya kalau sampai menang proyek itu Maka saya bernasar 50% dari keuntungannya saya akan kasih ke Ibu untuk pelayanan Ketika dia berkata begitu saya langsung ngomong eh jangan seperti itu Pak Bapak tidak boleh bernasar begitu Dipikir dulu jangan sampai cepat-cepat bernasar lalu tidak ditepati Dan benar saja terjadi Bapak Ibu akhirnya tender itu dia menangkan Tapi ya seperti yang saya bilang bahkan satu sen pun dia tidak memberi Dan apa yang terjadi ya orang itu akhirnya sakit-sakitan Bahkan uang yang dia terima juga tidak berkecukupan untuk kehidupan keluarganya Ya itu dia makanya saya bilang jangan buru-buru bernasar Kalau pada akhirnya engkau tidak mampu mendepatinya tetapi Hana dia bernasar Dia bilang Tuhan aku akan memberi anak itu bagi Tuhan dan biarlah anak itu mempermuliakan nama Tuhan Ayat 12 berkata ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan Maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu karena Hana berkata-kata dalam hatinya Dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk ya Jadi kita melihat disini ya karena Hana terus menangis di hadapan Tuhan Eli pikir dia seorang perempuan mabuk Jadi kita melihat Hana itu memiliki alasan yang tepat untuk merasa kecil hati dan juga pahit hati Ya dia memiliki alasan yang tepat untuk bersedih Kenapa? Karena dia tidak bisa melahirkan seorang anak bagi suami Ya dan ada wanita lain yaitu istri suaminya itu mengolok-ngolok dia Dan ya kita melihat disini ya bahkan ya akhirnya ketika Hana datang berdoa kepada Tuhan ya Dia itu dikatakan disana sudah dia sakit hati dia diolok-olok ya bahkan suaminya sudah punya istri lagi Ya ketika dia berdoa Alkitab berkata Imam Eli berpikir dia seorang perempuan mabuk Ya perempuan Dursila atau perempuan yang tidak benar Ayat 14 disana dikatakan lalu kata Eli kepadanya berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu ya Dan Hana menjawab ya bukan Tuhan ku aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati Anggur ataupun minuman yang memabukan tidak ku minum Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan Ya kita lihat disini ya Ketika kita ini berdoa atau memiliki pergumulan di hadapan Tuhan Lalu kita meminta kepada Tuhan ya sesuatu agar Tuhan mengabulkan Bahkan ya makanya selalu saya berkata jangan datang ke pendeta Tidak usah cari pendeta datang sendiri kepada Tuhan Bahkan seorang hamba Tuhan pun sekelas Imam Eli itu bisa salah paham dengan Hana Dia pikir Hana ini perempuan yang tidak benar yang sedang mabuk Ya coba bayangkan kalau akhirnya Hana kepahitan lagi sama Imam Eli Ya wah sudah gak tahu gimana dia sudah kepahitan kepada perempuan Penina itu mungkin juga kecewa kepada suaminya Karena sudah ambil istri lain Ya bayangkan dia datang lagi kebaik suci Dia berdoa disana Imam Eli salah paham dipikir dia perempuan mabuk Ya jadi kita lihat disini ya bahwa seorang hamba Tuhan pun kadang tidak bisa memahami kita Seperti Tuhan memahami kita Makanya selalu saya berkata jangan cari pendeta cari Tuhan saja Datang kepada Tuhan secara pribadi karena belum tentu pendeta pun bisa memahami kita Karena hamba Tuhan itu hanya manusia Imam Eli gak bisa memahami Hana Malah dia salah paham dia pikir Hana itu perempuan mabuk Ya coba bayangkan kalau Hana mau kepahitan juga sama Imam Eli sudah ya Maka mungkin dia bisa mundur dari iman Tapi ya puji Tuhan ketika Imam Eli menegur Hana dia bilang Lepaskan dirimu dari mabukku itu Ya Kalau Hana itu kepahitan dia mungkin bilang Ya kamu ini pendeta macam apa Ya kamu gak tahu saya ini lagi ada pergumulan Ya tapi puji Tuhan Hana itu menjawab dengan baik dia bilang Ya saya ini bukan perempuan mabuk Ya makanya Bapak Ibu saya selalu berkata Ya itulah jangan andalkan manusia Karena kita pasti kecewa Hana bisa saja kecewa dengan Imam Eli yang berkata dia perempuan yang tidak benar yang sedang mabuk Tapi dia bilang aku ini seorang perempuan yang sedang bersusah hati Ya saya tidak minum anggur Saya tidak minum minuman yang memabukan Tapi saya sedang mencurahkan isi hati saya di hadapan Tuhan Bahkan orang yang sedang mencurahkan isi hati di hadapan Tuhan aja dipikir perempuan mabuk Ya dan kita melihat disini Ya bahwa memang hanya Tuhan yang sanggup menjawab Tuhan yang sanggup memulihkan Bahkan Tuhan yang sanggup mengerti perasaan kita Gak ada satu orang pun yang bisa memahami perasaan kita Termasuk hamba Tuhan Jangan cari pendeta cari Tuhan saja Ayat 16 Hana bilang Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan Dursila Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati Aku berbicara demikian lama Hana menjelaskan kepada Imam Eli justru Karena hatiku ini banyak kepedihan sakit hati Ya banyak pergumulan Makanya saya ini berbicara kepada Tuhan dengan lama Ya dan saya mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan Curhat sama Tuhan saja Ya gak usah curhat sama manusia Curhat sama Tuhan Ya dia bilang jangan anggap aku perempuan yang tidak benar Ya sebab aku ini orang yang punya banyak Ya apa Di dalam hatiku ini cemas dan sakit hati Ya ayat 17 jawab Eli pergilah dengan selamat dan ala Israel Akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya Eli juga gak bisa berbuat apa-apa Eli hanya berkata ya sudah kalau gitu pulanglah dan ala Israel Dia yang akan menjawab engkau Dan memberikan kepada hatimu apa yang kau inginkan Ya ayat yang ke 18 dikatakan Sesudah itu berkatalah perempuan itu biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu Lalu keluarlah perempuan itu ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi Perhatikan ibu-ibu waktu kita datang curhat sama Tuhan Maka segala kepedihan hati ya kesakit hati kekecewaan itu bisa hilang Karena hanya Tuhan tempat curhat yang terbaik Akhirnya Hana mau makan mukanya tidak muram lagi dikatakan Ayat 19 Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama Ketika Elkana bersetubu dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya Akhirnya Elkana dan seluruh keluarga besarnya pagi-pagi datang kepada baik Allah Mereka menyembah sujud kepada Tuhan lalu pulang kembali ke Rama Setelah mereka pulang kembali ke Rama Alkitab berkata ketika Elkana bersetubu dengan Hana istrinya Tuhan ingat kepadanya Ayat 20 Maka Hana ya dikatakan maka setahun kemudian mengandunglah Hana Dan melahirkan seorang anak laki-laki Ya kita lihat sebelumnya Hana itu sudah lama berkecil hati Bahkan sampai sakit secara fisik dan tidak memakan Ya tetapi pada saat itu dalam keadaan yang seperti itu Ya dia datang kepada Tuhan Ya dia datang menangis kepada Allah Dan dia akhirnya menyerahkan seluruh masalahnya hanya kepada Tuhan Dan ya memang ya obat penawar untuk perasaan sakit hati Itu adalah datang kepada Tuhan Curhat kepada Tuhan Tidak usah curhat kepada manusia Dan Alkitab berkata akhirnya Eli pun melepaskan berkat buat Hana Ketika dia pulang Ya lalu ketika mereka Elkana bersetubu dengan Hana Tuhan ingat kepada Hana Karena doa dan nasarnya kepada Tuhan Ya dan akhirnya dia memberi nama kepada anak itu Samuel Ya Sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan Hana memberi nama anak itu Samuel Karena dia memintanya daripada Tuhan Ya dan kita melihat disini jawaban doa Ya Hana akhirnya didengar oleh Tuhan Apa yang dia minta dikabulkan oleh Tuhan Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Ya dan dikatakan disana Dia memberi nama anak itu Samuel Karena dikatakan aku telah memintanya daripada Tuhan Ayat 21 Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya Mempersembahkan korban Sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan Tetapi Hana tidak ikut pergi Sebab katanya kepada suaminya Nanti apabila ya anak itu sudah cerai susu ya Aku akan mengantarkan dia Maka ia akan menghadap kehadirat Tuhan Dan akan tinggal disana seumur hidupnya Dan ketika akhirnya Elkana pergi lagi Untuk mempersembahkan korban Tahun berikutnya Hana tidak pergi Karena Samuel baru lahir Dan masih sangat kecil Jadi apa yang Hana nasarkan kepada Tuhan Itu ya dia benar-benar kabulkan Bapak ibu kalau kita bernasar dan kita tidak menepatinya Lebih baik tidak usah bernasar Tapi Hana luar biasa Ya dia berkata Ya nanti kalau anak ini cerai susu Ya maka aku akan memberikan dia kepada Ya Imam Eli menyerahkan dia Ya kepada Tuhan Dan akan menetap disana seumur hidupnya 23 kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya Perbuatlah apa yang kau pandang baik Ya tinggallah sampai engkau menyapi dia Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya Jadi Hana seorang wanita yang memegang perkataannya Berkomitmen dengan Tuhan dan janjinya Kalau kita pikir bapak ibu ya sangat berat Dia menantikan anak itu lama Dengan perjuangan pergumulan Dia minta anak itu kepada Tuhan Dan ketika Tuhan berikan dia anak Dan dia menamai anak itu Samuel Dan akhirnya Samuel lahir Dan dia harus mempersembahkan itu pada Tuhan Itu tidak mudah Ya tapi itulah orang yang sudah berkomitmen dengan Tuhan Harus melakukan apa yang sudah dia katakan Ayat 24 setelah perempuan itu menyapi anaknya Dibawanya lah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun Satu eva tepung dan sebuyung anggur Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu Setelah mereka menyembeli lembu Mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli Lalu kata perempuan itu Mohon bicara Tuhan ku Demi Tuhan ku hidup Akulah perempuan Yang dahulu berdiri Ya disini dekat Tuhan ku Untuk berdoa kepada Tuhan Untuk mendapat anak inilah Aku berdoa dan Tuhan memberikan kepadaku Apa yang ku minta daripadanya Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan Lalu sujudlah mereka disana menyembah kepada Tuhan Bapak ibu kita lihat Begitu luar biasa ya Iman dari seorang Hana ini Ya pada waktu ia mempersembahkan Satu-satunya anak laki-lakinya kepada Allah Hana sebetulnya sedang mempersembahkan seluruh kehidupannya Ya dan juga seluruh masa depan anak itu kepada Tuhan Karena kehidupan ya anak itu memang dia tahu berasal dari Allah Tidak mudah bagi seorang wanita Saya membayangkan ketika saya ada di silo pada waktu itu Benar-benar saya membayangkan Bahkan saya berkata kepada suami saya Kamu bayangkan Hana harus meninggalkan anak yang masih kecil itu Anak yang dia nantikan itu Dia tinggalkan disini lalu dia pergi untuk pulang kembali ke rumahnya yang jauh Itu membutuhkan harga Itu membutuhkan hati yang hancur Ya dan mungkin dia berapa malam dia gak bisa tidur Karena mengingat Samuel disana lagi ngapain Baru disapi lepas susu Jadi itu anak pasti baru ya berapa tahun Masih sangat kecil Tetapi itulah komitmen Dan ya Hana sangat percaya bahwa Tidak ada keraguan sedikitpun untuk mempersembahkan anaknya itu kepada Tuhan Dia berarti kan tahu masa depan Samuel akan jadi apa Ya dia sangat percaya kepada Allah Kita melihat Ya anak ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana pemberian Yang diberikan kepada Tuhan itu Ya apakah pemberian kita Kita anggap terlalu besar kepada Tuhan Ya misalnya mempersembahkan uang Atau apapun Ya kita belajar dari Hana Dia memberi persembahan yang terbaik Segala kalanya dia miliki anak yang dia dambakan Karena dia mandul Ketika hamil berat rasanya Hampir seperti Abraham Lama dia menantikan Ishak Tapi ketika Ishak lahir Tuhan suruh persembahkan Ishak di atas tempat persembahan Tapi ya luar biasa iman mereka Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yang dapat melakukan hal itu Hanya orang-orang yang imannya luar biasa dengan Tuhan Yang dapat melakukan hal itu Kenapa Hana melakukan hal itu Karena dia sangat tahu dan sangat percaya Bahwa Tuhan sanggup memberi masa depan yang terbaik Bagi Samuel anaknya itu Ya Samuel kemungkinan saat itu baru berumur 3 tahun Ya itu ya umur yang lasim Untuk melakukan penyapihan pada zaman dulu Ya ketika ibunya ya pergi Meninggalkan dia di Baet Suji Dengan mengatakan Aku pun menyerahkannya kepada Tuhan Hana yang bermaksud mengatakan Bahwa dia mempersembahkan Samuel kepada Allah Untuk melayani Tuhan seumur hidupnya Hana tentu saja tidak melupakan Anak laki-laki yang sangat ia dambakan itu Namun ya berat hati Dan kita melihat disana bahwa Akhirnya Samuel menjadi hamba Tuhan Yang dipakai Tuhan dengan luar biasa Ya dan Samuel menjadi anak yang sungguh-sungguh ya Dipakai oleh Tuhan untuk melakukan ya Kehendak Tuhan pada zamannya Dan kita melihat ya Akhirnya Hana menepati semua nasarnya kepada Tuhan Kita akan lihat sekarang Samuel pasal yang kedua Satu Samuel pasal yang kedua Disana ada tentang puji-pujian Hana Ya ayat yang pertama Ya lalu berdoa lah Hana katanya Hatiku bersuka ria karena Tuhan Tandu kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan Mulutku mencemoohkan musuhku Sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu Ingat dia diolok-olok oleh istri muda suaminya Penina Jadi dia berkata Aku mengolok-olokkan musuhku Ya aku mencemoohkan musuhku Sebab pertolongan dari Tuhan itu membuat aku bersuka cita Ya tidak ada yang kudus seperti Tuhan Sebab tidak ada yang lain Kecuali engkau Dan tidak ada gunung batu ya Seperti Allah kita Jadi kita belajar dari Hana ketika kita dicemooh Jangan membela diri Jangan membalas Tapi datang pada Tuhan Tuhan yang sanggup memberi kita pertolongan Sehingga musuh kita pun akan melihat Bahwa kita disertai Tuhan Itu cukup Ya jangan kau balas Perbuatan jahat orang Datanglah kepada Tuhan Ketika Tuhan menyatakan kemuliaannya atas hidupmu Musuhmu akan melihat Ya wow Ternyata dia disertai Tuhan Itu cukup Dan itu adalah satu tamparan keras Bagi orang-orang yang membenci kita Ya datang kepada Tuhan Jangan datang kepada manusia Jangan cari pembela Jangan cari bakingan yang hebat Datang kepada Tuhan Janganlah kamu selalu berkata sombong Ayat 3 Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu Dan oleh dia perbuatan-perbuatan di uji Hana berkata Ya janganlah kamu sombong Jangan cacimaki keluar dari mulutmu Ya tapi Ya datanglah kepada Tuhan Hana berkata disini Ini nyanyian Hana ya Dia bilang datang kepada Tuhan Karena Tuhan itu yang maha tahu Dan oleh dia Perbuatan-perbuatan di uji Hana tahu banget ya Hanya Tuhan yang sanggup menolong Dan dia yang bisa menguji hati Dan perbuatan manusia Dan karena itulah Ya karena Tuhan yang sanggup menguji Maka ya jangan cari manusia Semuanya datang dari Tuhan Pertolongan datang dari Tuhan Pembelaan datang dari Tuhan Ya percuma kita mencari manusia Karena manusia itu pasti mengecewakan Tapi Tuhan itu tidak pernah mengecewakan Ya kita akan lanjutkan besok Bapak Ibu Ya karena waktunya sudah selesai Biarlah kita senantiasa Ya mengandalkan Tuhan Berserah pada Tuhan Sehingga seperti Hana Melihat pembelaan Tuhan Kita pun juga akan jadi orang-orang Yang melihat pembelaan Tuhan Dalam hidup kita Mari kita tundukkan kepala Kita satukan hati kita berdoa Terima kasih Bapak Kami mengucap syukur Kami melihat pembelaan Tuhan Kami melihat penyertaan Tuhan Seperti yang kau menyertai Hana Membela Hana Biarlah kau membela hidup kami Kami tidak akan mau mencari Perlindungan manusia Kami tidak akan mencari pembelaan manusia Kami hanya mencari Tuhan Ketika ada orang yang mengolok-ngolok kami Merendahkan kami Biarlah dia berusaha dengan Tuhan Karena kami tahu Tuhan adalah Tuhan yang menguji perbuatan-perbuatan Dan engkau adalah Allah yang maha tahu Selidiki hati dan hidup kami Tidak ada kebencian, kepahitan, amarah Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan Karena itu Bapak Ibu Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus Penyertaan ala Rul Kudus Melimbatkan hidup kita Mulai hari ini Bahkan sampai kalian kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua Nama kita tercatat Di dalam kitab kehidupan Dalam nama Tuhan Yesus Yang percaya diberkati Tuhan Katakan bersama Amin, amin, amin Tuhan Yesus memberkati Shalom dan Immanuel Kau segalanya bagiku Kau segalanya di hidupku Ku angkat tangan menyembakmu Ku angkat suara memuji-Mu Ku angkat suara memuji-Mu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.